Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Puji syukur Mari kita senantiasa panjatkan Atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang baik Dan mencintai kebaikan Tuhan yang adil dan mencintai keadilan Tuhan yang bijaksana Dan mencintai kebijaksanaan Salam Serta salawat semoga tetap tercurahkan Kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang membawa kita Dari zaman jahiliah Menuju zaman ahlakul korma InsyaAllah Pertama-tama Ungkapan terima kasih Yang tak teringkah kepada Para ustad Para pengajar Di Pademukan Afklarun Yang senantiasa memberikan kami Pengetahuan baru Ilmu baru Untuk kemudian nanti kita Pelajari kembali Ke depannya Dan Menyampaikan kepada Teman-teman yang lain Di luar Permohonan maaf Yang sebesar-besarnya juga Tak lupa kita Sampaikan kepada Seluruh panitia Yang mungkin Juga agak kualahannya Agak kualahan Mengatur teman-teman Peserta Karena Ngewilnya peserta itu Kalau tidur Keluar dan lain sebagainya Jadi mungkin Kalau bicara Kesan dan pesan Banyak kesan yang kita dapatkan Selama berada di sini Yang pertama mungkin Dan yang paling berarti itu adalah Soal ilmu pengetahuan Yang kita dapatkan Yang diajarkan oleh Guru-guru Oleh Ustaz Ustaz yang Selama Selama kita di sini Kita mendapatkan banyak Pengetahuan baru Ilmu baru Dan lain sebagainya Itu mungkin Kesan yang paling berarti Bagi saya selama di sini Kemudian Kesan yang kedua Bertemunya saya Dengan kawan-kawan Dari berbagai daerah Berbagai kultur Yang disatukan Selama kita berada di sini Kemudian Selanjutnya Kesan yang saya dapatkan Di sini Yang kita dapatkan Di sini Yakni adalah Bagaimana kemudian Kita saling menghargai Soal Kultur yang kita bawa Masing-masing Adat yang kita bawa Masing-masing Dari berbagai daerah Di Indonesia Itu juga adalah Suatu Suatu Ilmu yang Ilmu yang kita dapatkan Selama di sini Kesan yang kita dapatkan Selama di sini Kemudian Untuk teman-teman sekalian Bahwa Kita dipertemukan Di sini Atas cinta Pengetahuan Semoga selepas ini Kecintaan kita Terhadap pengetahuan Itu masih tetap Terpatri dalam Dalam hati kita Sehingga kita bisa juga Mencerahkan Orang-orang yang Kita temukan Di luar sana Mungkin yang terakhir Adalah Terkait Pentingnya Pengetahuan Bagi kita Bahwa Pengetahuan itu Memberikan Memberikan kita Kekuatan Atau paling tidak Perasaan Bahwa kita Memang kendali Mungkin itu Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Salam literasi Untuk generasi Yang tak pernah mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih